Oke HSR, balik lagi sama gue Astrid Hos Magang di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah kali ini gue udah dapet pinjeman, ini adalah Honda CR-V Gen 3 tahun 2009. Dan kali ini gue mau fittingin velg-velg dan ban yang menurut gue cocok untuk mobil CR-V ini. Kita lihat pilihan velg dan bannya apa aja, ini dia videonya. Oke ini dia pilihan velg yang pertama, ini ada HSR Sebunsuta, dia ini Boroko series yang ketiga. Dan untuk spesifikasinya dia ini ring 17, lebarnya itu 7,5 dengan offsetnya 45. Di sini sudah dipakein Yokohama Blue Earth, ukurannya 2255 ring 17. Kalau kita lihat fitmentnya, dia ini rata bodi depannya ya, depannya itu rata bodi. Dan untuk belakang agak masuk sedikit, sedikit banget. Tapi kalau untuk fitmentnya gue suka yang paling depannya. Cuman kayaknya ya, kayaknya ini bannya masih bisa ditebelin deh. Masih bisa digedein lagi. Mungkin 2, 2, 3, 5, mungkin kan 60 masih bisa kali ini ya. Karena ini masih banyak banget nih vendernya nih, lihat nih. Tuh, masih ada 7 jari. Masih besar banget, karena memang kan ini bisa dipakein ban-ban model yang kayak semi off-road. Mungkin AT gitu kan masih bisa sebenernya untuk di si Arfi ini ya. Tapi ini baru pilihan pertama nih. Kita lihat coba di pilihan yang selanjutnya yuk. Nah, untuk selanjutnya ini udah dipakein HSR Botawa. Dia ini spesifikasinya ring 17, lebarnya itu 7,5. Offsetnya 40 ya. Dan ini juga sudah dipakein ban dari Yokohama Blue Earth. Ukurannya 2, 2, 5, 5, 5. Kalau kita lihat fitmentnya, pasti yang depan rata bodi. Karena tadi yang sebelah kanan juga rata. Eh, ya rata bodi. Nah, kalau untuk yang bagian belakang sendiri, masih agak masuk dikit, tapi dikit banget. Dan kalau tadi udah gue tanyain ya, kalau misalnya emang mau naikin ukuran ban ya, karena kan ini 2, 2, 5, 5, 5. Tapi ternyata setelah gue tanya, bisa dinaikin ke 2, 2, 5, 6, 0. Masih bisa. Ya, karena di bagian depannya aja masih banyak banget nih jaraknya. Yang belakang juga apalagi itu kan, masih banyak banget jaraknya. Jadi kalau misalnya kalian mau naikin, bisa dinaikin ke 2, 2, 5, 0. 60, ring 17. Gue masih punya ring selanjutnya. Ini dia. Oke, pilihan velg selanjutnya ini ada HSR Nebraska. Dia ini spesifikasinya ring 18, lebarnya itu 8, offsetnya 42. Dan ini udah kita pakein Yokohama Blue Earth. Ukurannya itu 2, 2, 5, 5, 5, ring 18. Kalau kita lihat fittingnya, fitmentnya, dia ini agak keluar tapi dikit banget. Dan kalau untuk bagian belakangnya, dia ini rata bodi. Dia rata bodi. Nah, kalau untuk tampilannya gue suka nih model-model kayak gini. Modelnya racing banget ya kan. Dan kalau menurut gue nih, Nebraska ini cocok banget nih kalau dipakein. ke si Arfi Gen 3 ini. Fitmentnya sih yang gue suka. Karena apa? Karena dia rata bodi. Eh enggak, keluar dikit, dikit doang. Kita lihat lagi pilihan velg selanjutnya. Nah, pilihan selanjutnya ini adalah HSRN E3. Dia ini belang spesifikasinya itu ring 18, depan 8, dan belakang 9. Dengan offsetnya 40 dan 35. Kalau kita lihat, ini tuh dia keluar, tapi dikit banget. Dikit banget. Dan untuk bagian belakangnya harusnya rata bodi ya. Yes, rata bodi. Oke. Kalau untuk modelnya palang 5, racing banget ya. Tapi sayangnya kalau gue sendiri pribadi, gue kurang suka nih yang modelnya terlalu lapang begini nih. Yang enggak nutup. Jadi sebagian cakramnya kelihatan gue kurang suka. Apalagi kalau misalnya cakramnya masih polos. Kalian masih polos, belum pakai BBK, atau mungkin belum pakai cover kaliper, dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut gue ini kosong banget sih. Tapi kalau untuk fitmentnya bagus, pas gitu ya. Buat kalian yang mungkin suka model-model velg yang berpalang, dan warnanya juga two-tone, ini cocok. Pakai HSRN E3. Kita lihat lagi pilihan velg selanjutnya. Selanjutnya ini adalah HSR Batalion. Dia ini spesifikasinya ring 20. Lebarnya itu 8,5 dengan offsetnya 40. Dan ini kita pakaiin ban dari acelera PHI ukurannya 2,45,45, ring 20. Kalau untuk fitmentnya, fitmentnya dia keluar sedikit. Kalau untuk bagian belakang, dia rata bodi. Kalau untuk fitmentnya memang kayaknya si RV ini bagusnya di ring 20 ya. Dan untuk modelnya juga udah kelihatan kekar banget. Jadi ini mobilnya kayak model-model semi-semi off-road gitu kan ya. Gokil sih. Kita lihat pilihan velg selanjutnya. Nah selanjutnya di ring 20 masih ini ada HSR Mongo. Dia ini spesifikasinya ring 20, lebar 9, offsetnya 20. Dan ini sudah dipakein acelera IOTA S-T68 ukurannya 2,45, 50, ring 20. Kalau untuk fitmentnya sendiri, kita lihat ini agak keluar sedikit. Gak terlalu banyak tapi sedikit. Dan untuk bagian belakang juga, yes, keluar. Tapi kalau untuk modelnya sendiri, karena memang ini kan modelnya semi-semi off-road ya. Jadi kalau pun keluar sedikit ini kelihatannya masih pantas gitu. Sangar gitu kan ya kelihatannya ini. Wih. Dan tadi dipakeinnya kan 2,45, 45 ya. Jadi ini bannya kita naikin ke 2,45, 50, ring 20. Masih keren sih. Oke itu dia tadi pilihan velg dan ban untuk si RV Gen 3 tahun 2009 ini. Dan kalau menurut gue, spesifikasi yang cocok untuk si RV ini itu ada di ring 20. Dengan lebar, bisa kalian pake lebar 8 atau 8,5 itu masih bisa. Dan untuk offsetnya 40-42 itu fitmentnya masih rata body ya. Itu menurut gue paling cocok. Dan kalau untuk ban-nya, kalian bisa pake di 2,45, 45. Atau kalau mau lebih besar lagi, kalian bisa naikin ke 2,45, 50, ring 20. Oke. Sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya yang lagi pada cari fitment-fitment untuk si RV Gen 3 ini ya. Gue Asyid Hoss Magang undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg ingat. Hai, sir. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.